Pemirsa Golkar ingin sistem proporsional tertutup dimasukkan ke dalam RUU Pemilu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Ardianto Pramono dan Jurukamera Rio Cornelianto di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, selamat siang Ardi. Apa yang mendasari keinginan Golkar terkait dengan sistem proporsional tertutup masuk dalam RUU Pemilu? Ya, selamat siang Wiki tadi dari keterangan pers yang dilakukan oleh Rambi Kamarul Zaman yang merupakan anggota Komisi 2 DPR Golkar. Tadi menyampaikan bahwa sistem proporsional tertutup ini penting untuk menguatkan sistem politik atau peran partai politik yang ada di Indonesia. Di mana saat ini dari keterangan dari Golkar mengatakan bahwa peran partai politik saat ini tidak cukup kuat untuk mendukung pemerintahan. Dan juga tadi hal ini juga dilakukan untuk memberikan suatu sistem keadilan bagi para partai. Di mana saat ini banyak terjadi kejadian di mana misalnya satu calon mendapatkan 300 ribu suara, tapi hanya mendapatkan satu kursi saja. Sementara ada calon lain yang mendapatkan 19 ribu suara, mendapatkan satu kursi saja. Dan diharapkan dengan adanya suatu bentuk kerjasama ini, maksud kami dengan perubahan dari sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup ini, dapat membantu adanya suatu keadilan dan juga suatu keterwakilan daripada masyarakat Indonesia di parlemen. Dan kemudian nantinya dari fraksi partai Golkar menambahkan bahwa untuk pembentukan fraksi nantinya akan minimal suatu partai harus memiliki 10 persen kursi suara di DPR. Itu artinya maksimal hanya akan ada 10 fraksi saja yang nantinya ada di DPR maksimal. Dan kemudian dengan adanya hanya 10 fraksi saja ini diharapkan nanti bisa mempermudah juga memperefisienkan lagi suatu pembahasan undang-undang di DPR. Dan tadi juga dari Golkar menyatakan ingin melakukan klarifikasi mengenai kontroversi di masyarakat, mengenai presidensial threshold dan juga parliamentary threshold, di mana tadi dari Rambe Kamarul Saman menyatakan bahwa ada perbedaan kebijakan baik di parliamentary threshold dan juga presidensial threshold. Dan dua hal ini sangat berbeda, di mana untuk presidensial threshold sendiri Golkar bersikap bahwa tidak boleh ada 0 persen presidensial threshold, di mana partai tetap harus berkoalisi ataupun mengumpulkan jumlah suara yang cukup agar dapat mengajukan calon presiden maupun calon wakil presidennya sendiri. Hal ini dilakukan agar nantinya presiden yang terpilih memiliki dukungan kuat di parlemen dan dapat membentuk kebijakannya ataupun mengaplikasikan kebijakannya dengan lebih efektif. Dan berikut ini adalah penyataan dari Rambe Kamarul Saman terkait dengan sikap fraksi Golkar di RUU Penjelenggaran Pemilu ini dan mereka berharap bahwa nantinya ini bukan menjadi suatu bentuk yang mempersulit usulan Partai Golkar ini, bukan suatu usaha untuk mempersulit RUU Penjelenggaran Pemilu ini, tetapi untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Berikut petikannya. Dan Partai Golkar melalui praksi juga sudah mengamanatkan kepada kami, pembahasan-pembahasan yang misalnya perlu menentukan sikap itu tentu akan dibawa kepada paripurna DPR. Jadi kita tidak juga harus kepada di dalam paripurna DPR. Beberapa sikap yang terang dibawa ke paripurna DPR. Jadi kita juga tidak bisa, ya misalnya dengan amanat ini yang disampaikan oleh partai masing-masing, ya partai masing-masing di sana, karena tadi Partai Golkar adalah berpegang pada undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu kita pegang sepenuhnya, dan jika ada yang tidak selesai, itu amanat dari praksi, dari partai, ya kita bawa ke sana. Dan demikian pernyataan dari Ramre Kamarul Zaman, dan kita kembali ke Wiki Adrian di studio. Ya, Ardi, terkait dengan calon legislatif perempuan, apa pandangan dan juga sikap dari Partai Golkar sendiri terkait dengan hal ini? Dari Partai Golkar sendiri mendukung adanya anggota legislatif dari perempuan dan ingin adanya keterwakilan yang seimbang bagi para perempuan di kursi, di legislatif, di DPR, MPR, dan juga legislatif lainnya. Sehingga nantinya ada kebijakan di mana untuk calon legislatif nanti 30% harus perempuan, dan nantinya di kursi DPR maupun kursi-kursi legislatif lainnya harus 30% perempuan juga. Jadi nantinya dari 3 calon, minimal harus ada 1 calon yang perempuan. Dengan adanya kebijakan ini, Golkar berharap bahwa perempuan akan lebih terwakili kepentingan serta aspirasinya, dan nantinya juga bisa memberikan dampak yang lebih positif di Indonesia ini. Dan demikian Wiki Adrian yang dapat saya sampaikan langsung dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta. Kita kembali bersama Wiki Adrian di studio.